Mesurut sama saya, Wimiloresa dalam Gompas Pekalunga. Beredar foto pertemuan calon gubernur nomor urut 2 dengan presiden dan mantan presiden Ahmad Lutfi tanggapi pertemuan itu sebagai dukungan kepada pasangan nomor urut 1 untuk memenangkan pilkada di Jawa Tengah. Pasalnya, dengan dimenangkannya pilkada Jawa Tengah, program pemerintah pusat akan mudah bersinergi dengan pemerintah daerah pada Koalisi Indonesia Maju. Beredar foto pertemuan mantan presiden RI Jokowi Dodo dan presiden RI Prabowo Subianto bersama pasangan calon gubernur Ahmad Lutfi Tacielsin, Maimun. Calon gubernur Ahmad Lutfi menanggapi ini sebagai arah dukungan dari orang nomor 1 di Indonesia karena visi dan misi mereka sejalan dengan program pemerintahan presiden Prabowo Subianto. Ahmad Lutfi mengakui bahwa mantan presiden Jokowi Dodo dan presiden Prabowo Subianto sangat mendukung pemenangan Ahmad Lutfi dan Tacielsin untuk memimpin Jawa Tengah. Hal ini diungkapkan Ahmad Lutfi saat ditemui wartawan di Jakarta. Terkait penurunan elektabilitas, Ahmad Lutfi akan memperbaiki permasalahan di masyarakat dengan terjur langsung untuk mendengar dan melihat permasalahan yang timbul. Di dalam visi-visi kita sudah ada, jadi integrasi pemerintah, integrasi itu kan ke atas ya, pemerintah pusat, daerah, gubernur, sebaik kepanjang tanganan pemerintah pusat, kemudian kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota sampai ke desa. Dan itu sudah termasuk dalam visi-visi. Sedangkan kedatangan Pak Presiden dengan Pak Jokowi memang kemarin salah satunya adalah memberikan dukungan kami dengan pusat sini di wilayah Jawa Tengah. Untuk debat kedua, timnya tidak melakukan persiapan khusus karena debat pertama sudah berjalan sesuai harapan dan sesuai dengan visi dan misi yang diusuk. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang.